Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pencinta radio komunikasi Hari ini saya ingin berbagi Alamat server team speak Dimana ketika kita masuk Tidak perlu membutuhkan Call send ya Ini diberuntukkan buat anda yang ingin Coba-coba mendengarkan Teman-teman Para penggiat komunikasi radio Sedang berbincang Ataupun sesekali Anda ingin masuk menyapa Nah seperti apa Ikuti terus videonya Namun jangan lupa di subscribe dan di like Agar saya dapat mengembangkan Channel ini menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya Digri Purnama Channel Baiklah Jadi pertama-tama yang harus kita siapkan Aplikasi team speak nya sendiri Ya Versinya versi 3 Ya jangan di update Karena server yang akan kita hubungkan ini Menggunakan server versi lama Jadi kalau kita lihat Jadi kalau kita lihat Teams speak nya itu Versi 3.0.19.4 Ya Atau kalau Anda mau cari itu yang Rape Ya Nanti mungkin saya akan berikan link nya Di deskripsi dari video ini Nah alamatnya Ya Jadi kita klik connect Alamatnya di paguyuban.ts.io Jadi server ini dikelola oleh rekan saya Tom Hendro Ya julukannya sih Mangkokon Beliau anggota aktif Radio antar penduduk Bekasi Selatan Ya Nah beliau yang mengelola server ini Jadi saya sudah izin ya Untuk menggunakan server ini Dan beliau sampaikan Silahkan saja Agar juga servernya rame ya Nah Alamatnya tadi ya paguyuban.ts.io Ini saya masih menggunakan callsign Saya buktikan ya Saya akan Hilangkan callsign saya Hanya ini aja ya Nama Passwordnya kita kosongkan Nah Terus kita Connect Ya tanpa callsign Kita sudah bisa connect Di dalamnya ada beberapa room Jadi buat anda yang ingin coba-coba Silahkan masuk ke room umum Channel switched Ya Ataupun disini ada Mereka Dua orang Ini hanya dua orang ya Ini ada karaoke Setting perangkat Musik Channel switched Musik kosong Ini Channel switched Bandung kota Ini paguyuban ya Karena ini channel paguyuban Memang defaultnya ini Seperti Sini ya Bekas Ini radio antar penduduk RKLC Nah ini saya Mangkalnya disini nih Teman-teman Ya Di RKLC Channel switched Ya ini Terhubung juga Kalau saya pakai ini Saya panggil ya Reset Feedback Ya Ataupun sebaliknya Kalau saya bicara Ini belum saya aktifkan nih Settingannya Nah itu Dia merespon Sudah selesai Begitu Rapatnya ganti Baru selesai Baru selesai Tadi dari jam 9 Sampai jam 11 Jam 11 ya Iya Lupa saya Coba nama saya Pak Guyuban apa ya Itu Pak Guyuban Lawak Apa Pak Guyuban apa Saya cari-cari Kok gak konek-konek Ganti Sekarang udah konek Udah lah Udah Barusan mau Nyobain Apa Z-nya Anakan Z-nya Kayaknya belum ke setting nih Gitu Om untuk Mikrofonnya juga Pentrock ini Saya pindahkan dulu Coba Nih Mikrofonnya Kesitu Terus Playbacknya Speakernya Ke speaker keluar Oke Betul Di setting Setting Gitu Mantap deh Jangan lupa lagi Iya Eh Kok gak mau sih Cek Cek Kedengeran om Tung Tuh Tadi Z-nya belum mau Iya Harus di setting Ulang kali Pusututok Oh Salah Salah bukan Z Kontrol Harusnya ganti Tadi Kamu cuma Satu Masih ada Kontrolnya Tuf Gitu kan Iya Sekarang gimana Sekarang Kedengeran gak Om Untung Satu Dua Tiga Tiga Dua Satu Go Oke Itulah Bincang-bincang Saya Dengan Rekan saya Om Untung Di RKLC 19 Room RKLC 19 Radio Komunikasi Lawan Covid 19 Silahkan Teman-teman Mungkin Yang ingin Bincang-bincang Masuk ke situ Aja Kadang-kadang Saya juga Mangkalnya Di situ Itu aja Kira-kira Share Alamat Server Bebas Tapi Sopan Jadi Mungkin Kalau Anda Punya Paguyuban Bisa Ijin Ke Om Hendro Yang Ingin Berikan Room Di sini Biasanya Di sini ada Om Hendro Silahkan Adminnya Beliau Biasanya Tinggal Ijin Beliau Nanti Beliau Akan Create Jadi Settingannya Biasa aja Di option Untuk Menyesuaikan Yang perlu Kita Otak-atik Hanya Playback Dan Capture Kalau Playback Untuk Mendengarkannya Ini Arahkan Ke Speaker Kita Ini Biarkan Saja Ini Capture Kalau Kita Bicaranya Mau Menggunakan Push to talk PTT Tinggal Kita Centang Ini Capture Device Itu Mic Terus Ini Kalau Mau Kita Rubah Tombolnya Ini Z Misalkan Kita Tinggal Tekan Bagian Button Yang Panjang Ini Dan Kita Tekan Keyboard Sepertinya Saya Klik Control Kalau Sudah Kita Save Saja Jadi Kita Sudah Bisa Dapat Berkomunikasi Melalui Aplikasi TeamSpeak Itu Saja Terima Kasih Sudah Menyimak Video Yang Singkat Ini Sekedar Share Saja Buat Teman Teman Yang Ingin Berkomunikasi Tapi Belum Punya Call Sign Ini Sering Ditanyakan Di Komentar Video Video Saya Bagaimana Bisa Berkomunikasi TeamSpeak Tapi Tampak Menggunakan Call Sign Sampai Bertemu Lagi Di Kesempatan Yang Lain Terima Kasih Sudah Menonton Mohon Maaf Bila Ada Kata Kata Yang Mungkin Kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye